Bisa 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Tanya konstruksi dia sudah berubah Dari sini ke sini Dari sini dia sistem baut Sini sudah sempurna tepik Dan buat 3, 1, 2, 3 Dan ini bisa dilepas-lepas ya, sama ya Masih bisa dilepas-lepas juga Bisa dilepas-lepas seperti ini Ini kalau mau masukkan tinggal ditutupkan Nah, seperti ini Sama seperti ini, ini juga seperti itu ya Bisa dilepas-lepas ya, seperti ini Masuknya kita jepit seperti ini Nah, duradis sama ya Duradisnya masih sama Nah, yang terakhir, setelah sukarnya udah beruntut seperti ini Nah, seperti ini Kita di sini, dia cuma bisa 2 Kalau kita gunakan yang seperti ini Masuk kemarin Nah, di sini sudah ada tulisan panasonic Kita zoom Panasonic, ada ya Nah, di belakangnya masih sama ya Seperti yang tadi Nah, ini dia Kita zoom Nah, ini dia Di sini dia, namanya dibatnya strip yoga Ini ada mat suka Ini 0, 1, 3 Nah, ini panasonic punya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah saklar tukar merk panasonic Dari waktu ke waktu ya Sampai tahun 2019 Sekarang ya Nah, ini panasonic yang pertama nih Panasonic Ini terminalnya seperti ini Masih seperti ini Terminalnya Jadi Ini masukannya Ini keluarannya Ini masukannya Itu baut Keluarannya 2 Nah, ini dia Dia masih menggunakan terminal kuningan Terminal kuningan Tapi ini rentan ini ya Rentan rusak Apa? Karena kuningan ini Lembek Agak lunak Jadi Begitu kita kunci Dia sering nanti Ininya Hancur ya Mata bautnya Mata Baut ini Hancur Nah, ini ya Kelihatan ya Ini juga kurang bagus kan Kelihatan kan Ini masih bagus Yang ini udah kurang bagus ya Jadi ini Gampang rusak ya Ininya yang gampang rusak Terus disini dia masih main kunci ya Kita masukkan disini Dia akan kita kunci ya Seperti ini Nah Ini di lubang ya Ini saya buka ya Tinggal dimasukkan Kabel itu Kemari Sebagai keluaran Nah, tinggal kunci Dia akan menu Menutup Nah, ini masih-masih main Baut Nah Yang pertama Masih menggunakan Terminal kuningan Ini masukan Ini Keluaran Disini juga ada Diagramnya ya Nah, ini ada diagramnya Oke Kita zoom Nah, kelihatan ya Ini ya Ini 0 0 Ini ada 1 Ini ada 1 dan 3 Ini masukan Ini keluaran 1 dan 3 Nah, ini serinya ya WNJ 5002 205 volt Dan 15 ampere ya Diproduksi di Bekasi Panasonic Bekasi Oke Nah, setelah ini Puncul yang seperti ini Nah, seperti ini Nah, yang ini tadi Ini yang masih ada tulisannya Disini ada Panasonic Nah Ini ada tulisannya Panasonic Nah, disini juga ada Ini ya Pakai Ini dia Nah, cover Jadi buka ya Di covernya ada tulisan Panasonic Nah, Panasonic Nah, disini juga ada tulisannya Di saklarnya ini Panasonic 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 Nah, dia masuk si covernya Nah, disini bisa Dibuat 3 ya 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 Boleh 3 ya Nah, covernya juga nanti beda-beda Kalau 3 ini akan lebih panjang Jadi, dia bisa di cover tutup Seperti ini Duradusnya seperti ini Nah, ini duradusnya ya Atau Mangkok Dalam bahasa pasaran Nah, setelah itu Dia muncul Berubah menjadi Seperti ini Nah, ini Seperti ini Nah, disini Nggak ada lagi tulisan Panasonic Tulisan Panasonicnya hilang ya Nah, tidak ada Hilang Dan ini Sekisinya udah mulai Seperti Kapsul ya Melekuk Tidak lagi petak-petak kali Seperti ini Ini kan seperti ini Agak petak ya Ini udah mulai melengkung Nah Di bawahnya Dia udah seperti ini Nah, ini Tetapi masih tetap Dilengkapi dengan Ini ya Diagram Oke, kita zoom Oke, nah ini dia Ini Indonesia Tapi disini Dia tidak lagi ada Tulisan Panasonic Oke, disini juga dia Masih ada Tulisannya ya Kita zoom Ini ssne ya Mana tuh Ssne panasonicnya Disini nggak ada tulisannya ya Tidak ada tulisannya disini Tapi di kotaknya ada ya Mungja seri WEJ 5542 5542 Nah, ini Diagramnya Ini 1, 3, 0 Berarti ini adalah Masukkan Ini keluaran Nah, disini dia udah ada Dua ya Nah, dari sini Bukan sistem baut Tapi sistem colok Seperti ini Colok kemari Jadi kalau udah dimasuk Kabel Tinggal Ngelepasnya dari sini Tekan ini ke bawah Minta bisa dicopot Jadi dia sistem jepit ya Sistem jepit Nah, bentuknya masih sama ya Dengan yang Pertama Bentuknya masih hampir sama Dengan yang pertama Bentuk daripada cover Jadi dia sebisa 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Nah, hanya konstruksi Dia udah berubah Dari sini ke sini Dari sini dia sistem Baut Sini udah sistem jepit Dan buat 3 1, 2, 3 Dan ini bisa dilepas Lepas ya Sama ya Masih bisa dilepas-lepas juga Nah, bisa dilepas-lepas Seperti ini Ini kalau mau masukkan Tinggal ditutupkan Nah, seperti ini Sama seperti ini Ini juga seperti itu ya Bisa dilepas-lepas ya Seperti ini Maksudnya tinggal dijepit Seperti ini Oke Nah Duradus Sama ya Duradusnya masih sama Nah, yang terakhir Satu larututarnya Udah beruntuk seperti ini Nah, seperti ini Di sini Dia cuma bisa 2 Kalau kita gunakan yang seperti ini Seperti ini Masuk kemari Nah, di sini Udah ada tulisan Panasonic Ini ada tulisannya Panasonic Nah, kita zoom Nah, Panasonic ada ya Nah, di belakangnya Masih sama ya Seperti Tadi Nah, ini dia Kita zoom Nah, ini dia Di sini dia Namanya Strip Logos Ini ada Mat Suka Mat Suka Mino Satu tiga Nah, ini Panasonic punya ya Terus Dia Duradusnya udah seperti ini Kita normalkan Nah, ini Duradusnya udah seperti ini Jadi, dia Seperti ini Dia bisa main jepit Di sini Jepit di sini Juga bisa Kita Pakai baut di sini Jadi, makin ketat Makin bagus Kualitasnya makin bagus Nah, ini covernya Bisa dibuka juga Sama seperti yang tadi Tapi Makin kecil Jadi, kalau Terduradus dia Seperti ini Nah Ini dibaut Baut Nah, bisa dibaut di sini Makin kencang Sini sama sini Tepat baut Ini diagramnya Masih sama Nah Ini ada 0 1, 3 Ini masukkan Ini keluaran Jadi, kalau untuk saklar tukarnya Nanti dia bisa ke 1, 1, 3, 3 0-nya nanti ke lampu Untuk yang sebelahnya lagi Nah, seperti ini ya Strip Goat Ini juga dia Bukan lagi Sistem Baut ya Tapi, sistem Jepit Sistem jepit Ini ada 0 1, 3 Ada nama-nama terminalnya ya Kalau yang tadi Kita perhatikan Ada juga ya 0 1 Dan 3 1 dan 3 Yang pertama banget Ini Nomor-nomornya Ada tidak Kita perhatikan 0 Ada itu Ada ya 0, 1, 3 Ada ya Ada Indonesia Nah Jadi Inilah Saklar tukar Panasonic Dari waktu ke waktu ya Tapi, secara tampilan Yang terakhir Yang paling bagus Ini ya Yang ini yang paling bagus Bentar yang ini Secara tampilan kurang bagus Dan ini juga kurang kuat Tetapi, kalau ini kuat Tetapi, tidak bisa dipongkar pasang ya Sering-sering dipongkar pasang Ini akan Mudah pecah disini Disini Kalau sering dipongkar pasang Sering pecah Kenapa? Karena sering di Congkel-congkel Seperti ini Tapi, kalau pelan-pelan Sepertinya lebih awet Ini daripada yang ini Ini kenapa? Karena ini Kuningannya Tidak terlalu kuat Terlalu tinggi kuningan Jadi, kalau dibuat Bagusnya ini Panasonic buat besi aja ya Besi Memang pengantarnya Lebih bagus kuningan Tetapi, kalau besi Dia akan lebih kuat Ini kuningan ya Oke Demikianlah review saya Mengenai Saklar tukar Merk Panasonic Dari waktu ke waktu Sekian dan terima kasih Kalau ada pertanyaan Boleh komen di bawah Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini dulu ya teman-teman Lihat video kami yang lainnya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa lagi Dadah Sampai jumpa lagi